Karena dermatitis kontak Kontak di sini artinya harus ada sesuatu yang menempel Maksudnya dermatitis yang diakibatkan karena adanya kontak dengan suatu zat Jadi kalau dermatitis atopi itu alergen Alergennya itu bisa susu Jadi dia minum susu, terus tiba-tiba gatel-gatel Atau dia menghirup sesuatu, menghirup serbuk sari Tiba-tiba dia muncul di pipi, itu namanya atopi Tapi kalau dermatitis kontak itu misalnya ada air aki Disiramin ke kulitnya Terus kan otomatis kalau kena aki kan akan kulitnya jadi lepuh-lepuh Muncul erosi dan lain-lain Itu namanya dermatitis kontak Atau misalnya pakai jam tangan Pakai jam tangannya Karena ada orang yang nggak cocok sama bahan jam tangannya itu Nah kemudian di bekas yang nempel sama jam tangan ini muncul Merah-merah, gatel-gatel Itu namanya dermatitis kontak Yang dimaksud kontak itu gitu ya Dia dibagi jadi dua Iritan dan alergika Walaupun namanya alergika Dia ini bukan hipersensitifitas tipe 1 Tapi dia hipersensitifitas tipe 4 Jadi bedanya gini Kalau aku sukanya, bedainya Kalau iritan itu yang salah Dermatitis kontak Ini iritan Ini alergika Kalau iritan Yang salah Itu adalah Z-nya Kalau alergi Yang salah adalah orangnya Maksudnya apa? Jadi kalau iritan Itu yang salah ya Bahannya Yang menyebabkan dermatitis Barannya Misalnya Aki Itu kan ya Siapa sih yang kena aki? Tangannya nggak melepuh gitu Siapa yang kena HCL Tangannya nggak melepuh Terus siapa juga yang kena NAOH Terus tangannya nggak gatel-gatel Nggak perih Itu kan nggak mungkin Sedangkan kalau alergi Itu misalnya pada kasus-kasus Alergi sama perhiasan imitasi Misalnya Ada orang Nggak bisa pakai perhiasan Kalau nggak emas Kalau pakainya Logam yang bukan emas Dia gatel-gatel Kan ada tuh orang-orang yang kayak gitu Itu namanya Dermatitis kontak alergi Atau dia alergi sama Henskun Henskun latex Itu namanya alergi Karena apa? Nggak semua orang Nggak bisa pakai perhiasan imitasi Nggak semua orang Nggak bisa pakai sarung tangan latex Oke Sehingga Kita juga bisa membedakan Dari Z-nya Kalau Z pada dermatitis kontak iritan Berarti sifatnya memang Iritatif Ada yang iritatif kuat Contohnya Contohnya Aki HCl H2SO4 NaOH Ada yang iritan lemah Misalnya Deterjen Kalau iritan kuat Dia penyebabkan dermatitis kontak iritan akut Jadi Begitu disiram pakai HCl Langsung terjadi dermatitis Sedangkan kalau lemah Ini dia sifatnya kronik Jadi dia butuh paparan berkali-kali Biasanya baru muncul DKI-nya Dermatitis kontak iritan Kalau DKA DKI-nya itu biasanya Non-iritatif Contohnya Satu latex Biasanya itu pada sarung tangan Dua Itu Nickel Biasanya pada perhiasan Kalung Geleng Jam tangan Terus pada Cat rambut Itu kan dia non-iritatif Cat rambut itu bisa dua Bisa Yang kena itu hair stylist-nya Artinya tangannya yang mengalami DKA Atau Yang lagi ngecat rambut Jadi yang kena Yang lagi ngecat rambut Berarti daerah kepalanya Yang mengalami DKA Biasanya Kalau Pada Dermatitis kontak iritan Bentuknya Bentuk lesinya Itu Irreguler Karena yaudah Kayak Apa sih Kesiram aki Yaudah Bentuknya gak jelas Sedangkan Kalau untuk Dermatitis kontak Alergi Bentuk lesinya itu Menyerupai Z Penyebabnya Kan Z Penyebabnya Kayak latex Jadi akan menyerupai Sarang tangan Kalung Ya kan menyerupai kalung Cat rambut Jadi daerah sekitar kulit kepala Yang menyerupai Z Penyebab Dermatitis kontak iritan Ini dia itu juga disebut Dermatitis kontak yang Non Imun Jadi dia tidak di Perantai reaksi Imunologi Ya udah emang Iritasi Biasa aja Sedangkan Kalau yang DKA Tadi dia disebut Reaksi imun Dermatitis kontak imun Yaitu Hipersensifitas Tipe 4 Untuk pemeriksaan penunjang Ini ada yang namanya Skin patch test Jadi skin patch test Ini caranya adalah Menggunakan Patch Atau kayak Koyo gitu Yang dia itu dikasih Ini cairan-cairan Yang mengandung Z Yang Diduga adalah Penyebab dari Dermatitis kontak itu Skin patch test Ini gunanya adalah Membedakan Reaksi yang terjadi Ini reaksi Iritasi Atau reaksi Hipersensifitas Jadi membedakan Antara dia DKI Dan DKA Nah jadi Kalau untuk Skin patch test Caranya kayak Ini Skin patch Pada hari pertama Ini gross aja Kasarannya Ditempel Patch Yang sudah mengandung Segala macam Z tadi Nah kemudian Pulang Dia disuruh Balik lagi Hari kedua Lepas Patch Oke Kemudian dicatat Nah Kita lihat hasilnya Kalau pada DKI Ya kan Dia itu Biasanya LESI Sudah Muncul Atau bahkan Sudah parah Karena ya Begitu kena Z-Iritasi Ya pasti langsung Iritasi Sedangkan Kalau DKA Ingat DKA Hipersensifitas Tipa 4 Dimana dia Delay type Ya Jadi kalau Delay type Hipersensitivity Itu dia Minimal 48 jam Pas C-exposure Ya Muncul Kelainannya Jadi Kalau DKA Biasanya nih Ini kan berarti Ke jam Ke 24 Kira-kira Nah Biasanya LESI ini Belum Muncul Atau Mungkin Masih Ringan Oke Nah D itu disuruh Kembali lagi Biasanya Hari kelima Oke Nah Di hari kelima Ya Tan Ini langsung pulang Ya Tanpa Dipasang patch lagi Ya Atau tanpa Dilepas Kan udah gak ada patchnya Langsung Dikatat Hasilnya Kalau DKI Nah Yang namanya Iritasi Begitu zatnya Dilepas Ya Kan pasti Iritasinya akan Menurun Ya kan Sehingga LESI yang tadinya Parah LESI berkurang Atau hilang Nah Sedangkan pada DKA Ya Nih Karena Dia itu Sebenarnya reaksi imun Jadi walaupun zatnya Dilepas kan Reaksi imunitasnya Tetap di jalan terus Ya kan Nah sehingga Di hari kelima ini Walaupun sudah gak ada zatnya Tapi Kelainannya Bisa saja baru muncul Sehingga LESI malah muncul Atau Bisa juga Makin Parah Gitu ya Sehingga Ini kalau kamu bikin Grafik Ya Ini DKI Ini DKA Ya Ini Hari keberapa Yang disini Keparahan NESI Kalau pada DKI Ya Di hari ke satu Ya Dia parah banget Sedangkan di hari kelima Nah Dia akan menurun Keparahannya Ya Kayak gini kan Kalau di musik Di musik Itu kan Dia yang tadinya Keras Jadi pelan Itu namanya D Crescendo Ya kan Nah Sedangkan kalau DKA Ya Dia itu di hari pertama Gak ada LESI nya Tapi di hari kelima Nah baru naik Nah LESI kayak gini namanya Kebalikannya Jadi Crescendo Nah Ini Makanya tadi Di slide Ada kata-kata Kayak gini Ya Kalau pada DKI Itu dia LESI nya Adalah D Crescendo Kalau DKA Crescendo Ya karena Tadi yang aku jelaskan Oke Sekarang Dermatitis Venenata Ya Dermatitis Venenata Itu artinya Dermatitis Yang diakibatkan Karena Serangga Oke Nah Antaranya itu Ada Paderus Atau Tomcat Nah Si Tomcat ini Adalah serangga Yang sebenarnya Dia gak gigit Cuman dia itu Punya toksin Yang disimpan Di perut Yang sifatnya Adalah Koagulatif Nah Yang bikin Dermatitis Itu sebenarnya Adalah ketika Si Tomcat nya ini Mempel Ke kulit pasien Diceplek Keluarlah toksinnya Ya Toksinnya Karena koagulatif Terjadi nekrosis Daerah sekitar nekrosisnya Akan warnanya merah Jadi daerah nekrosisnya Warnanya hitam Lebih gelap Disebut Sentral nekrosis Dengan Eritema Kemudian Dia namanya Kissing Phenomenon Adalah ketika Misalnya Tomcat nya Nempelnya di Daerah lipat siku Kalau misalnya Dia neko Sikunya Kan otomatis Lesi Bagian kulit Yang ada Detoxin Tomcat nya itu Akan berciuman Sama kulit yang bersih Sehingga kulit yang bersih itu Karena dia berciuman Dengan si Bekas Toksinnya Tomcat Dia akan Terbentuk lesi juga Sehingga Jadi muncul Dua lesi Di tempat yang berciuman Kayak gini Namanya Kissing Phenomenon Terapinya apa Terapinya cukup dikasih Anti Peradangan Aja Corticosteroid Topikal Potensi Ringan Sampai Sedang Gatau nya Bisa kamu kasih Anti Histamine Bedanya Sama insect bite Apa sih kak Jadi kalau insect bite Itu dia lebih fokus ke gigitannya Kalau dermatitis itu Fokus ke Lesi yang disebabkan Karena Peradangannya Lebih fokus ke peradangannya Jadi kalau insect bite Kayak nyamuk Itu ketika gigit kamu Itu kan muncul Urtikaria Urtikaria kecil-kecil Itu sebenarnya insect bite juga Dia dermatitis juga Iya dermatitis Karena dia ada peradangan Tapi dermatitis Ad causa Insect bite Atau Ad causa Mosquito bite Atau misalnya Digigit Laba-laba Dia itu akan Ada lesinya Ada ciri khasnya Di laba-laba itu Berarti dermatitis Venenata Ad causa Insect bite Insect bite nya apa Laba-laba Kalau Paderus Dia bukan Ad causa Insect bite Karena apa Karena Paderus itu Tidak gigit Oke gitu ya Nah ciri khasnya Insect bite apa Kalau insect bite Itu ada yang namanya Central Puntum Ya itu adalah Bagian dimana Si serangganya itu Gigit Jadi di tengah-tengah Lesinya Itu akan ada Titik Kelihatan Buka si hitamnya Itu namanya Insect bite Oke Nah sekarang Dirmatitis Dirmatitis seboroi Nama lainnya adalah Pity Riasis Sika Ya Si dermatitis seboroi Ini dia itu Dicurigai Diakibatkan Karena adanya Pertumbuhan dari Malasesia furfur Yang berlebihan Ya Sebenarnya Malasesia furfur ini Dia itu komensal Ya di kulit Nah cuman Nah pada Keadaan Keadaan tertentu Misalnya Stres berat Imunodetisien Ya Itu kan Menyebabkan Biasanya Ada shifting Ya dari flora Normal di kulit Karena ada penurunan Sistem imun itu Sehingga Malasesia furfur ini Yang tagian normal Dia jadi Hiperproliperasi Jadi patogen Oke Nah Itu akan Mengakibatkan Munculnya Sekuama-sekuama Tebel Yang warnanya kuning Dan berminyak Kayak ini Ya Ini khas banget Cuman Punyanya sih Dermatitis seboroi Ya Ini patah kuncinya Sekuama kuning Dan berminyak Lokasinya Itu biasanya Ada di perbatasan Antara rambut Dan kulit Dan juga Daerah yang tersembunyi Lipatan-lipatan Misalnya Nasolabia Kemudian Ini daerah Skalp Lipatan Mame Liang-telinga Ya Nah Kemudian ada Cradle cap Cradle cap Itu bisa terjadi Pada anak-anak Ketika Anak-anak Itu kan rambutnya Masih tipis banget Ya Kadang botak kan Nah Sehingga Dia tuh Nggak ada batas Antara rambut Sama kulitnya Jadi ya Kalau kena Dermatitis seboroi Yaudah Dia akan Seluruh kepalanya Ada Sekuamanya Kayak begini Mungkin Dia jadi kayak Pakai cap Yang Terbuat dari Si sekuama Yang pecah-pecah Ini kan Ini namanya adalah Cradle cap Tata laksananya Sama Jadi satu Kita harus Turunkan Inflamasinya Oke Oh sorry Aku lupa Nggak mau UKK-nya Jadi UKK-nya Itu Eritema Jadi makula Atau Patch eritema Karena dia ada Peradangannya Makula Atau Patch eritema Ditutupi Sekuama Tapi bukan tebal Sekuamanya itu Puning Dan Berminnya Oke Apa laksananya Kita turunkan Inflamasinya Satu Menggunakan Kortiko Steroid Oke Topikal Dua Karena dia ada Peran dari jamur Kita harus kasih Anti Mikotik Oke Nah Kortiko Steroid topikalnya Kita lihat Kalau pada bayi Kamu kasihnya yang ringan Kalau dewasa Boleh ringan Sampai Sedang Anti Mikotiknya Boleh apa aja Nggak harus Shampoo Ketokonazole 2% Tapi kalau Misalnya Dipilihan Ada macam-macam Utamanya Kamu tetap Milih Shampoo Ketokonazole 2% Tapi kalau Misalnya Nggak ada Apapun Selama dia Anti Mikotik Boleh Oke Sekarang Kita masuk Ke Dermatitis Terkait Stress Itu ada 2 Nomularis Dan Neurodermatitis Sirkum Kripta Nama lainnya Adalah Kalau ini Sirkum Kripta Namanya Liken Simplex Kronik Mereka ini Kenapa Aku bilang Terkait Stress Karena Penyebabnya Itu adalah Muncul Biasanya Ketika Pasiennya Ini Ada Stress Stress Itu bisa Berupa Dia Dipecat Kemudian Suaminya Meninggal Isinya Meninggal Anggota Keluarganya Sakit Parah Pokoknya Stress Apapun Itu Jadi Pencetus Dari Kedua Penyakit Bedanya Kalau Numularis Sesuai Namanya Numular Numular Itu Apa sih Itu Merujuk Keukuran Dimana Ukuran Lisingnya Seperti Koin Segini Bisa Tunggal Bisa Banyak Tapi Semuanya Ukurannya Segitu Sekoin Dan Lisingnya Sifatnya Uzing Uzing Menggerogoti Dan Basah Uzing Dipenuhi Kerusta Dan Suama Untuk Dermatitis Numularis Ini Dia Itu Biasanya Predileksinya Di Daerah Yang Banyak Terdapat Mikrotrauma Tangan Tangan Kaki Itu Kan Sering Dipakai Sering Tergesek Jadi Banyak Mikrotrauma Sehingga Integritas Barier Kulitnya Itu Kan Tidak Seimbang Menurun Sehingga Dia Mudah Iritasi Terjadilah Dermatitis Numularis Khasnya Kata Kuncinya Satu Ada Stress Pemicunya Dua Ada Coin Lesion Atau Discoit Itu Artinya Seukuran Coin Kayak Gini Tapi Kalau Neurodermatitis Circum Kripta Dia Itu Khasnya Pada Orang Yang Kalau Stress Sukanya Garuk Garuk Jadi Kalau Ada Yang Dipikir Garuk Garuk Terus Biasanya Orang Orang Yang Seperti Itu Akan Cenderung Garuk Terus Semakin Dia Garuk Walaupun Tidak Gatal Awalnya Karena Dia Garuk Akan Terbentuk Luka Luka Bekas Garukan Itu Luka Luka Bekas Garukan Itu Akan Menimbulkan Iritasi Semakin Iritasi Akan Semakin Gatal Semakin Gatal Semakin Dia Marah Semakin Dia Frustrasi Terus Semakin Dia Stress Frustrasi Dia Semakin Garuk Lagi Karena Kecenderungannya Kalau Stress Dia Garuk Terus Makin Dia Garuk Makin Iritasi Dan Berputar Terus Seperti Lingkaran Setan Sehingga Lama-lama Yang Awalnya Itu Bisa Cuman Berupa Merah-merah Edim Sedikit Ada Ada Bekas Garukan Atau Ekskoriasi Karena Garuk Terus Lama-lama Jadi Menebel Seperti Gini Disebut Leathery Induration Atau Indurasi Yang Bentuknya Seperti Leather Leather Itu Tau Ya Dompet Kulit Terbuka Dari Leather Garis Kulit Tampak Sangat Jelas Kulit Menebel Plus Ekskoriasi Biasanya Ada Bekas Garuk Nya Juga Red Leathery Adalah Daerah Yang Mudah Dijangkau Ketika Kita Garuk Kaki Tangan Tengku Terapinya Kalau Untuk Lesi-lesi Yang Berkait Stress Ini Karena Dia Tebal Pakai Steroid Yang Potensi Kuat Untuk Mengurangi Gatalnya Bisa Pakai Antihistamin Kalau Perlu Pakai Yang Generasi Satu Karena Untuk Ambil Efek Sedasinya Karena Biasanya Untuk Yang Satu Tidak Mempan Karena Sebenarnya Dia Tidak Gatel Cuma Dia Pengen Garuk Aja Tapi Kalau Tidak Berhasil Bisa Dilakukan Manajemen Stress Mulai Dari Yang Konvensional Disuruh Latihan Nafas Sampai Kamu Rujuk Atau Konsul Ke Spesialis Pejiwaan Untuk Diterapi Dengan Antidepresan Sekarang Dermatitis Varicosa Statis Varicosa Disini Merujuk Ke Artinya Ada Pelebaran Vena Sehingga Menyebabkan Adanya Stasis Stasis Dari Darah Vena Biasanya Penyakit Kayak Gini Terjadi Pada Orang Orang Dengan Riwayat Berjiri Lama Misalnya Pada SPG Seles Atau Yang Dia Jarang Bergerak Imobilisasi Duduk Misalnya Wanita Hamil Sehingga Apa Sehingga Tadi Vena Vena Di Kakinya Itu Kan Sebenarnya Darah Vena Di Kaki Dia Bisa Mengalir Ke Atas Itu Karena Ada Kontraksi Dari Otot Tungkai Kalau Dia Tidak Berjalan Tidak Berdiri Otot Jarang Berkontraksi Sehingga Tidak Ada Yang Mempar Darah Ke atas Darah Sehingga Numpuk Di Bawah Darah Yang Numpuk Di Bawah Itu Akan Mengganggu Kerja Dari Katup Vena Vena Kaki Ada Katup Katup Yang Fungsinya Untuk Mencegah Aliran Balik Ke Bawah Karena Sudah Sudah Darah 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 Numpuk Di Bawah Katup Tidak Ada Kontraksi Kaki Akhirnya Cairanya Numpuk Di Kaki Semua Sehingga Terjadi Apa Pertama Stasis Terjadi Overhidrasi Overhidrasi Karena Terlalu Lembab Terjadi Maserasi Kulit Kulit yang Terlalu Lembab Ini Akan Mudah Iritasi Sehingga Ini Akan Muncul Bisa Mulai Dari Eritema Eritema Biasa Sampai Makula Hiperpigmentasi Sampai Ada Ulkus Tergantung Sudah Sampai Stage Mana Sama Kayak Stage 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 Parises Nanti Di Jantung Tata Laksananya Apa Karena Penyebabnya Adalah Stasis Vena Parises Jadi Kita Sama Dengan Terapi Parises Basis Yaitu Adalah Rise Rise Ice Compression And Elevation Yang Kompatibel Diberikan Pada Pasien Dermatitis Apa Kan Gak Mungkin Orang Dermatitis Dikasih Compression Padahal Compression Ini Pake Stoking Jadi Kita Rest Distiratkan Di Ice Didinginkan Di Elevasi Kalau ada Lesi yang Besa Ada Ulkusnya Ada Yang Exudatif Dikompres Kalau Misalnya Lesinya Itu Kering Bisa Dikasih Corticosteroid Topical Ringan Sampai Sedang Bisa Ditambah Kalau Ada Data Bisa Pake Anti Histamir Pertama Atasi Tadi Etiologi Terapi Farisas Fema Oke Oke 17.59 Oke Sip Kita Istirahat Dulu Sampai 18.15 Baik Terima kasih Banyak Dr. Salma Teman-teman Sekalian Suara Sembiasa Kita Istirahat Terlebih dahulu Selama 17.00 Kita Kembali Lagi Selamat Istirahat Selamat Istirahat Teman-teman Sekalian Terima kasih Terima kasih